Hi everyone, welcome back to my channel By the way, untuk intro, aku fast over aja ya Nah, di video kali ini, aku akan mencoba masker organik dari brand lokal namanya Organic Supply-ku Nah, alasan aku mau mencoba masker organik ini adalah Untuk membiasakan diri tidak memakai sheet mask Long story short, tahun lalu tuh aku sempet obses banget dengan sheet mask Tanpa sadar kalau sheet mask itu tidak ramah lingkungan Karena hanya sekali pakai, terus dibuang Perlu diketahui bersama juga, sheet mask dan bungkus packaging itu bukanlah sesuatu yang mudah didawar ulang atau bahkan dijadikan kompos Maka dari itulah, aku ingin mengajak kalian untuk beralih ke wash-off mask Itu masker yang tinggal dibilas kalau sudah selesai dipakai di wajah Nah, salah satu contoh produknya adalah Organic Climax dari Organic Supply-ku ini Organic Climax ini tersedia dalam berbagai varian sesuai tipe kulit dan permasalahan kulit yang kalian miliki Nah, yang aku pilih dan akan aku review adalah French Green Clay karena tipe kulitku kombinasi dan retan berjerawat Ngomong-ngomong soal weight dari produk ini sendiri, aku tadi cek di official website mereka Ternyata weight bubuk klemesnya berbeda-beda loh untuk tiap variannya Which is interesting, karena biasanya satu line produk itu sama semua weightnya Kalau kalian perhatikan sisi samping jarnya, ada keterangan mengenai produknya Aku bacain aja ya, seolah tersenanya kecil-kecil banget Nah, ingredientsnya 100% Pure French Green Clay yang berasal dari Perancis sesuai namanya Nggak ada ingredients lain sih di bubuk kle ini, aku udah nyari-nyari ternyata nggak ada Cuma French Green Clay aja Nah, French Green Clay ini ideal untuk deep cleansing pori-pori, purifying face mask, dan perawatan kulit natural lainnya Nah, French Green Clay ini ditujukan untuk pemilik kulit berminyak atau yang rentan berjerawat seperti aku Nah, di official website-nya dibilang bahwa French Green Clay ini bermanfaat untuk pemilik kulit kombinasi dan congested Congested skin itu apa sih? Congested skin itu artinya pori-pori yang mengalami penumpukan sel-sel kulit mati, keringat, kotoran, dan minyak berlebih Congested skin itu dapat menimbulkan komedo, tekstur kulit yang tidak merata, dan bahkan tampilan kulit yang kusam Kalau sekalian sekiranya punya salah satu jenis kulit atau permasalahan kulit ini Mungkin kalian bisa mencoba French Green Clay ini Tapi, produk ini tidak direkomendasikan untuk pemilik kulit sensitif Nah, lanjut French Green Clay ini, kalau dibandingin sama varian lainnya Paling kaya akan komposisi mineralnya Dan sangat cocok untuk mengeluarkan racun-racun serta minyak dari dalam kulit Mungkin ini maksudnya minyak berlebih kali ya Kan gak mungkin minyak alami dari dalam kulit itu ditarik luar juga But anyways, di official websitenya dikatakan juga French Green Clay ini bisa mengencangkan pori-pori Sehingga hasilnya adalah tampilan pori-pori yang mengecil Cara kerja dari French Green Clay ini adalah Dengan menyerap kotoran-kotoran dari sel-sel kulit Dan merangsang aliran darah ke epidermis atau lapisan kulit yang terluar Saran penggunaannya adalah dengan memasukkan 2 senok teh bubuk French Green Clay 2 senok teh air bunga atau air biasa Dan 1 tetes lavender Berdasarkan postingan di official instagram mereka Resep peracikan lainnya adalah 2 senok teh bubuk French Green Clay 2 senok teh air 1 senok teh jojoba oil Dan tea tree hydrosol Aku gak tau mereka nyemprotnya berapa kali tuh Nah ini tuh resep peracikannya Terutama kalau kalian sedang jerawatan ya Kalau gak punya jojoba oil Kata adminnya bisa diganti dengan madu Kayaknya itu juga 1 senok teh deh Nah disarankan air yang dipakai adalah distilled water Pokoknya air yang udah bersih banget gitu deh Nah kalau aku Aku akan mix bubuk Claymas ini Dengan air dari Aquagallon Karena kayak udah dijamin kan kebersihan airnya Nah saran waktu pemakaiannya adalah 10-15 menit Itu info umum ya Untuk setiap pemakaian masker Apapun itu jenisnya Kecuali sleeping mask Nah selain itu Saran pemakaiannya adalah Hanya 1-2 kali seminggu Gak boleh lebih dari 2 kali seminggu Oke kita buka aja jarnya Dimulai dari lepasin seal labelnya ini Ah ternyata ada labisan plastik Sebagai perantara dengan isinya Supaya bubuknya gak tumpah dan berantakan Kalau terguling Nah kalau dibuka labisan plastiknya Beginilah penampakan bubuk Claymasnya Warnanya hijau terang Dan agak keabuan-abuan gitu Gak terlalu berwarna sih Which is a good thing Terus Teksturnya terhalus banget sih Gak ada kayak partikel yang besar dan kasar Selain itu Gak kecium wangi apapun So far so good ya First impressionnya Oke kita mulai aja ya Bikin Claymasnya Ini aku udah siapin Mangkok plastik Sendok plastik Dan botol tumbler Isinya air dari Aquagallon Oh iya ada info penting banget nih Dari brandnya Walaupun takarannya menggunakan sendok teh Yang biasanya berbahan steel atau metal Jangan dipake ya Pokoknya bubuk Claymas ini Gak boleh kena apapun yang berbahan metal Atau steel Karena akan ada reaksi Iya saking naturalnya begitu Alternatifnya Kalian bisa pake sendok kayu Ataupun plastik kayak aku ini Ini yang aku pake Buat nuang bubuknya Ini adalah sendok plastik es krim Masih bersih kok Aku tuang bubuknya Dikit-dikit aja Kira-kira sendiri aja sih Tekarannya Pokoknya 2 sendok teh Terus Tuang airnya Dikit-dikit aja Biar gak kebanyakan Dan hasilnya gak terlalu cair Maskernya Nih Kira-kira segini airnya Gak tau apakah ini Sesuai takaran 2 sendok teh Atau enggak Karena aku sama sekali gak pake sendok Nuang airnya Aduk aja dulu Kalau ternyata masih kurang kental Konsistensinya Bisa tambahin lagi bubuk klemesnya ya Nah kira-kira segini Kekentalannya Tadi aku tambahin Dikit-dikit bubuk klemesnya Karena kurang kental Terus tadi aku Ngaduknya pake sendok plastik Yang lebih besar Biar lebih cepet aja Ngaduknya Kalian bisa liat sendiri kan Setelah dicampur dengan air Warnanya jadi kehijauan Sesuai namanya French Green Clay Dari research dan artikel yang aku baca Warna hijaunya ini Merupakan campuran dari Iron Oxides Dengan materi tanaman yang membusuk Bisa dari algae Rumput laut Atau bahkan chlorophyll Saatnya apply maskernya Bisa di-apply dengan brush Sendok plastik es krim yang flat tadi Atau dengan jari langsung Kayak aku gini Terserah kalian sih Kata adminnya Apply klemesnya tipis-tipis aja Gak usah tebel-tebel Karena tipis-tipis aja tuh Udah bekerja dengan baik Di kulit kita Pake semuka dulu Kalau ada sisa Baru nanti di-apply Di bagian leher Nah seperti yang kalian lihat Aku udah apply semuka Kalian lihat Udah ada bagian yang mulai mengering Warnanya jadi hijau muda gitu Padahal ini belum 5 menit loh Cepet banget Sekarang saatnya tunggu sekitar 10-15 menit Terus bilas dengan air bersuhu normal Jangan air dingin atau air panas Oke aku udah selesai bilas maskernya Di kamara mandi tadi Waduhi kalau kalian denger suara-suara aneh Itu suara dari AC Karena aku duduknya persis di bawah AC Kenapa? Karena aku lagi pengen Make room for this aja Oke back to the topic Jadi tadi di kamara mandi Aku membutuhkan Waktu yang lebih lama Untuk ngebilas clay maskernya Kenapa? Karena ini clay mask ya Sama aja kayak wash off mask Yang tinggal bilas Tapi Lebih rempong ngebilasnya Kalian kayak pake Sheet mask yang Kalau udah selesai Tinggal dibuang bungkusnya Dan tinggal tap-tap essence-nya Di wajah kita Enggak kayak gitu Nah pengalaman aku Pas pake clay mask ini adalah Jujur ya Tadi tuh Pas baru aja 5 menit Setelah pemakaian Di muka aku Udah mulai terasa mengering Dan mulai Narik kulit aku gitu loh Padahal kan Saran pemakaiannya 10-15 menit ya Tapi baru 5 menit aja tuh Udah terasa kayak gitu Jadi Setelah 5 menit Pegaplikasian Di wajah kalian Aku saranin sih Kalian Stand by Dideketkan mandi Atau wastafel Biar kalian bisa Segera bilas maskernya Biar gak kelamaan Kenapa? Karena kalau Dibiarin kelamaan Bisa Makin narik kulit kalian Dan ada kemungkinan Bikin Kering kulit kalian Oh iya Sebaiknya kalian Bilas clay masknya Dengan air yang Suhunya mirip Dengan suhu tubuh kalian ya Tapi gimana kak Ngukur suhunya gitu Mas harus kayak termometer dulu Enggak Yang penting Airnya tuh Jangan air panas Dan jangan air dingin Yang besi-besi aja Suhunya Anyway setelah Dibilas Biasanya aku Lap atau Ngeringin wajah aku tuh Dengan Tisu Kering yang bersih Atau Handuk yang Kering yang bersih Nah setelah itu Gimana sih Efeknya Di kulit aku Yang aku rasanya sekarang sih Kulit aku tuh Halus Banget Serius ya Halus banget Rasa itu aku pengen Menggang wajah aku terus Saking halus ya Tapi ya Sejujurnya Aku merasa kulit aku tuh Agak Kering Kayak Butuh Suha satu yang menghidrasi Dan melembabkan gitu loh Tapi ini tuh Bukan Kering yang Kayak ada dry patches Yang enggak Sama sekali Enggak kayak gitu Cuma kayak Pengen Dikasih Pelembab aja gitu Produk Klingas ini tuh Kayak Tipe-tipe Produk skincare Yang Memberikan Efek yang Halus Di kulit kita Tapi tidak Menembabkan Ejur sih Itu Yang bener-bener Aku rasain Saat ini Wajah sih Kalau ini Disarankan Dipakainya Cuma Satu sampai Dua kali seminggu Dan cuma Sepuluh Sampai Lima Sampai Kenapa Karena Kalau Lebih Dari Yang Disarankan Takutnya Minyak Alami Yang Ada Di Dalam Kulit Kalian Itu Juga Ikut Terangkat Terserap Sama Clay Mask Nah Kalau Minyak Alami Di Dalam Kulit Kalian Juga Ikut Terangkat Atau Terserap Oleh Clay Mask Maka Itu Bisa Kemungkinan Merubah Jenis Kulit Kalian Yang Awalnya Berminyak Kombinasi Malam Jadi Tipe Kulit Yang Kering Dan Itu Bukanlah Situasi Atau Tekl Yang Telah Aku Baca Efek Negatif Dari Organic Lemes Yang 100% Pure Kayak Gini Tuh Dry Patches Dan Resinus Atau Kemerahan Yang Gatel Gatel Gitu Nah Aku Sudah Nyobain Masker Ini Untuk Keempat Kalinya Malam Ini Sudah Syukur Sih Gak Ada Efek Negatif Yang Timbul Di Kulit Aku Intinya Hati 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 Tada Good Morning Ini Udah Kesekan Harinya Masih Dengan Dekat Yang Sama Tembok Polos Ini By the Way There Is Why Aku Mau Shoot Scene Ini Adalah Karena Aku Masih Belum Selesai Ngebahas Cleanest Nya Dan Malam Kan Aku Bilang Bahwa Fresh Green Clay Ini Membuat Kulutku Terasa Halus Banget Tapi Kenyataannya Hasilnya Tuh Nggak Bertahan Lama Karena Pagi Ini Aku Negang Wajah Nggak Sehalus Itu Lagi Terus Kondisi Kulutku Kan Juga Conjusted Ya Nah Aku Sama 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 Tidak Merasa Ada Efek K Komedo Di Hidung Aku Mungkin Maksud Dari Brandnya Efek K Komedo White Hats Kalian Karena Sepengalaman Aku Komedo Black Hats Yang Di Area Hidung Itu Susah Dibersihin Nih Aku Zoom In Maaf Kalau Terganggu Banget Karena Tekstur Kulut Kalian Bisa Lihat Area Cidat Aku Tekstur Kulutnya Masih Nggak Rata Jangan Salah Fokus Sama Ini Bukas Luka Area Yang Sini Teksturnya Masih Nggak Rata Nah Untuk Pori Kualian Bisa Lihat Sendiri Di Area Pipi Aku Sini Pori Porinya Masih Terlihat Besar Artinya Di Dalam Kulut Aku Mesti Ada Minyak Berlebih Kalau Kalian Sela Fokus Iya Disini Aku Emang Lagi Merah Merah Dan Kayak Ada Moj Rawat Gitu Nah Jadi Kesimpulannya Adalah French Green Clay Ini Jika Hanya Dicampur Dengan Air Hanya Akan Memberikan Efek Halus Sementara Di Kulit Short Term Gitu Mungkin Akan Lebih Efek Kalau Aku Campur Dengan Tea Oil Kali Ya But So Far Selama 4 Kali Percobaan Gak Ada Efek Negatif Sama Sekali Di Kulit Aku Nah Segitu Aja Review Aku Mengenai French Green Clay Dari Organic Supply Co Semoga Review Ku Membantu Thank you So So Much For Watching And I'll See you Guys Next Time Bye